Pemirsa apa saja gendak kerja WAPRES K.H.I. Ma'ruf Amin dalam beberapa hari ini? Berikut laporan lengkapnya. Wakil Presiden K.H.I. Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu meninjau markas komando pasukan pengamanan presiden di kawasan Jalan Tanah Abang, nomor 6, Jakarta Pusat. Peninjauan ini merupakan kali pertama yang dilakukan oleh WAPRES K.H.I. Ma'ruf Amin ke Mako Pas Pampres sejak ia dilantik sebagai wakil presiden. WAPRES menggunakan pakaian PSL didampingi Ibu Hajah Buri Ma'ruf Amin tiba di Mako Pas Pampres dan langsung disambut oleh komandan dan wakil komandan Pas Pampres. Kemudian menerima jajar kehormatan dan foto bersama. Dalam kunjungan WAPRES ini, Pas Pampres menunjukkan kepiawayannya dalam mengawal atau pengamanan kepresidenan. Dalam rangka menjalankan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk memimpin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno TNP2K dalam kapasitasnya selaku ketua TNP2K. Rapat pleno ini merupakan rapat perdana dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang dihadiri para menteri dan kepala lembaga anggota TNP2K. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terkait dengan kelanjutan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan termasuk perbaikannya serta upaya pencegahan anak kerdil atau stunting. Dalam rapat tersebut, WAPRES Ma'ruf Amin mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo pada periode pertama yang telah berhasil menurunkan kemiskinan dari 11,25% di tahun 2015 menjadi 9,41% di tahun 2019 di mana tingkat kemiskinan tersebut merupakan pencapaian tersendiri karena ini kali pertama Indonesia mencapai tingkat kemiskinan satu dijit. WAPRES juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan stunting telah menunjukkan hasil positif dengan menurunnya prevalensi stunting anak balita dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,67% pada tahun 2019. Dalam rapat tersebut, WAPRES mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting masih sangat besar. Dengan tingkat kemiskinan 9,41%, jumlah masyarakat miskin masih sangat besar yang mencapai 25,14 juta dan dengan prevalensi stunting 27,67% menunjukkan bahwa hampir sepertiga anak balita masih mengalami stunting. Wakil Presiden bersama Gubernur Bali menuju ke Apurva Kempinski Bali di kawasan Benawa Bali untuk membuka acara The Third International Constitutional Court International Symposium. Terkait acara yang dibuka tersebut, ini adalah diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan bertajuk Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights. Dalam acara tersebut, hadir pula para hakim konstitusi, peneliti, panitera, serta para akademisi yang akan berdiskusi untuk memperluas pengetahuan hukum dan konstitusi. Terutama terkait perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Acara ini kedepannya diharapkan mampu mempererat kerjasama dengan banyak negara peserta simposium internasional. Berdasarkan keterangan resmi yang diperoleh dari MKRI, ada sembilan hakim konstitusi yang hadir. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan delegasi negara anggota The Association of Asian Constitutional Court meliputi Afganistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Korea Selatan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Rusia, Thailand, Turki, dan Uzbekistan.